Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah rekan mahasiswa universitas terbuka yang saat ini sedang melaksanakan tutorial online dan ingin mengetahui bagaimana agar tuton UT ini berjalan dengan lancar aman dan nilainya nanti adalah maksimal mudah-mudahan rekan-rekan sekarang yang baru memulai mengerjakan tuton dengan metode e-learningnya mendapatkan nilai yang maksimal berjalan dengan lancar dan aman berikut ini saya akan mencoba memberikan tips dan juga cara jitu agar rekan-rekan semua mendapatkan hal tersebut jangan lupa untuk mendengarkannya hingga selesai semoga rekan-rekan semua menikmatinya oke, yang pertama adalah rekan-rekan semua saat melakukan pembelajaran e-learning di sistem UT atau tuton UT rekan-rekan kan disediakan cek sorry, rekan-rekan disediakan bahan ajar nah dalam bahan ajar ini rekan-rekan yang ada jangan di skip, tolong di cek bahan ajarnya mulai dari modul, sumber bacaan online kemudian ada link-link yang diberikan disitu dan juga tambahkan jurnal hal ini sangat penting tentunya jika rekan-rekan men-skip sumber bahan ajar rekan-rekan bisa-bisa menjawab tuton dengan asal-asalan inilah modal pertama yang harus rekan-rekan perhatikan saat menjawab tutorial online di universitas terbuka selanjutnya hal penulingnya ialah tidak boleh menduplikat atau plagiarisme ingatlah duplikat ada tindakan yang sangat dilarang dalam menjawab e-learning di tutorial online universitas terbuka karena rekan-rekan jangan heran jika ada tutorial yang memberikan nilai 0 atau mungkin kurang dari standar ini akan memakan waktu untuk rekan-rekan sekalian karena kan rekan-rekan harus mengecek setiap mata kuliah nilainya tiba-tiba ada yang nilainya kurang dari standar sementara time atau waktunya sudah tertutup ini akan membuat rekan-rekan sekalian melakukan pekerjaan yang sia-sia selanjutnya adalah time management bukanlah sebuah hal yang baru bagi seseorang yang ingin sukses untuk memanage waktunya salah satunya adalah kuliah di UT yang mana sistemnya online karena sistemnya online ini mungkin rekan-rekan lupa mengecek waktu, batas, akhir pengumpulan ataupun menjawabnya menjawab pertanyaan tutorial online-nya disini times management sangat diperlukan apalagi rekan-rekan misalnya punya pekerjaan yang sangat padat merayap maka rekan-rekan wajib melakukan manajemen waktu saya sarankan rekan-rekan mencatatnya boleh di kertas yang ditempel di salah satu tembok atau dinding ataupun di buku yang rekan-rekan berisikan agenda keseharian ataupun lain-lainnya dimana semua itu akan membantu rekan-rekan sekalian melakukan time management dengan baik banyak sekali mahasiswa yang terkadang menghubungi tutornya untuk memilih mendapatkan perpanjangan waktu rekan-rekan harus tahu untuk memperpanjang waktu diskusi itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang tutor karena seluruhnya sudah diatur oleh sistem universitas terbuka hal selanjutnya adalah rekan-rekan jangan lupa setelah meripay diskusi untuk melakukan koreksi banyak rekan-rekan yang menjawab pertanyaan diskusi ternyata salah mata kuliah mungkin pada saat itu rekan-rekan membuka banyak tab sehingga pertanyaan satu bukan dijawab oleh jawaban yang tepat tetapi oleh pertanyaan tetapi oleh rekan-rekan dijawab dengan jawaban pertanyaan yang lainnya karena kan rekan-rekan itu terburu-buru mungkin ya jadi jawaban diskusi berapa mata kuliah apa tidak sesuai tolong dikoreksi kembali ini juga hal yang kecil tetapi ternyata sangat mempengaruhi selanjutnya adalah pada saat rekan-rekan melihat pertanyaan diskusi berhenti sejenak lihat bacaannya lihat pertanyaannya jangan sampai salah pengertian berpikir lagi apakah maksud dari pertanyaan diskusi ini tidak asal sembarangan menyimpulkan sehingga jawabannya itu detail dan sesuai dengan yang ditanyakan jangan sampai jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan selanjutnya adalah hal berikutnya adalah literatur yakni ingatlah ya bahwa literatur itu penting untuk rekan-rekan tambahkan sebelum kalian menambahkan literatur ingat juga bahwa setiap pertanyaan itu harus dijelaskan tidak sekedar arti dan definisinya saja perlu juga memberikan penambahan pendapat para ahli kemudian tambahkan kalimat menurut saya karena disinilah rekan-rekan menjelaskan opini pribadi rekan-rekan bahkan jika perlu tambahkan pengalaman rekan-rekan sekalian dan terakhir di ujung dari diskusi rekan-rekan jangan lupa untuk menuliskan sumber literatur yang rekan-rekan gunakan selanjutnya ialah setelah tutor menilai diperiksa kembali nilainya setelah itu lihat apakah tutornya mereply atau tidak dari diskusi kalian lihat bacaan replynya apakah tutor meminta rekan-rekan mengubah jawaban diskusi atau memang sudah cukup makanya siasatnya adalah jangan sampai rekan-rekan menjawab di akhir-akhir waktu agar rekan-rekan bisa mengoreksi kembali jika nilainya tidak memuaskan selanjutnya ini adalah hal penting yang menurut saya sangat penting yakni menghargai ilmu jika rekan-rekan tidak menghargai ilmu maka rekan-rekan pasti akan mengerjakan semuanya asal-asalan hargailah ilmu karena kita tidak tahu dari ilmu bagian mana yang nantinya berguna bagi kehidupan kita hargai ilmu tersebut dengan cara yang baik kemudian yang selanjutnya adalah hargai tutor atau dosennya jangan kalian berprasangka bahwa tutor ini jahat atau dosen ini tidak menghargai kalian jika kalian merasa seperti itu lebih baik kalian positive thinking karena dengan kalian positive thinking kalian akan menghargai guru, tutor, atau dosennya sehingga kalian enjoy mengerjakan tutorial online tersebut selanjutnya adalah yang harus kalian hargai ialah selain daripada ilmu dan tutornya rekan-rekan juga harus menghargai tempat mencari ilmu atau kampus ini kampus universitas terbuka ini bagaimana sistemnya bagaimana mereka melakukan penilaian dan seterusnya agar rekan-rekan enjoy saat mencari ilmu di universitas terbuka selanjutnya adalah hargai dirimu jangan kalian menghargai dirimu kalian pasti dihargai oleh orang lain itulah hal lain yang menurut saya penting dalam melakukan pembelajaran oke thanks for watching this video saya harapkan rekan-rekan semua suka dengan video ini jadi di like, comment, and subscribe terima kasih telah menonton video ini dan sehat-sehat semuanya dadah